Kembali lagi di video hewan laut dan hewan liar. Selamat menonton! Ini adalah hiu paus. Hiu paus memiliki mulut yang berukuran besar, hingga selebar 15 meter yang berisikan 10 lembaran penyaring dan sekitar 300 hingga 350 deret gigi kecil-kecil. Ikan ini juga memiliki 5 pasang insang berukuran besar. Ini adalah lembu laut. Hewan ini sering dijumpai di sepanjang Atlantik tropis maupun subtropis, yaitu daerah pesisir di kawasan Amerika sampai dengan Laut Karibia. Beberapa spesies manate berhabitat di kawasan-kawasan tersebut. Ini adalah hiu goblin. Hewan berkulit merah muda ini memiliki profil ciri yang khas dengan moncong pipi memanjang, dan rahang yang sangat menonjol yang mengandung gigi seperti kuku yang dapat menonjol keluar. Ini adalah kepiting. Mulut kepiting ditutupi oleh maksi lipat yang rata, dan bagian depan dari cara pace tidak membentuk sebuah rostrum yang panjang. Ini adalah udang sentadu. Udang sentadu merupakan salah satu jenis krustasea laut yang sangat diminati untuk dikonsumsi, terutama oleh masyarakat mancanegara. Ini adalah paus orca. Orca memiliki makanan yang beragam, meskipun beberapa populasi seringkali menghususkan diri pada jenis mangsa tertentu. Beberapa memakan ikan secara eksklusif, sementara yang lain berburu mamalia laut seperti anjing laut. Ini adalah penyu. Penyu menggunakan magnetisme bumi sebagai bantuan untuk kembali ke kampung halamannya ketika saat masih menjadi tukik. Ini adalah blue box fish. Blue box fish tidak aman untuk terumbu karang, karena mereka akan memakan invertebrata dan mungkin menggigit karang saat mencari makanan. Ini adalah hiu penjemur. Hiu penjemur tidak seperti hiu, kebanyakan karena mereka hanya memakan plankton dan tidak berbahaya bagi manusia. Hiu ini menyaring plankton kecil untuk mengisi perutnya yang cukup besar. Ini adalah ikan sturgeon. Ikan sturgeon yaitu famili ikan bertulang tertua yang masih hidup, mereka binatang asli sungai, danau, dan pantai di subtropis dan iklim sedang. Ini adalah hiu putih. Hiu ini memiliki gigi berjumlah 300 gigi yang tajamnya seperti tepian gergaji. Gigi hiu ini dapat panjangnya dapat tumbuh mencapai 7,5 cm. Hiu jenis ini akan mencapai kedewasaan saat berumur 15 tahun. Ini adalah ikan badut. Ukuran ikan ini juga relatif kecil sekitar 10 sampai 15 cm, dengan sisik yang relatif besar dan sirip dorsal yang unik. Ini adalah paus bungkuk. Hewan ini adalah hewan akrobatik, sering muncul di permukaan air. Kadang-kadang, hewan ini melompat-lompat dan mengebas air dengan ekornya. Ini adalah ikan kakap merah. Habitat ikan kakap merah ini di perairan teluk dan pantai, kadang-kadang ditemukan juga di daerah muara-muara sungai atau estuari. Ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba bisa memahami 60-2000 kalimat, sekaligus memiliki pendengaran yang jauh lebih canggih dibandingkan manusia. Ini adalah kepiting kelapa. Selain memakan kelapa, hewan ini juga memakan kacang-kacangan, biji-bijian. Bahkan, ternyata kepiting kelapa juga merupakan omnivora. Ini adalah rakun. Rakun ditemukan di Amerika Utara dan Tengah, Eropa, dan Jepang. Hewan berbulu ini sangat mudah beradaptasi, sehingga mereka bisa hidup di berbagai iklim dan habitat. Ini adalah kuda. Daya kuda atau tenaga kuda adalah salah satu unit pengukuran daya yang pada umumnya setara dengan 735,5 hingga 745,7 W. Ini adalah bangau. Bangau sering memakan berbagai makanan seperti katak, ikan, serangga, cacing, burung kecil dan mamalia kecil dari lahan basah dan pantai. Ini adalah ayam. Ayam merupakan hewan yang hidup di darat. Sebelum banyak permukiman dan lahan terbuka, ayam hidup di hutan atau kebun. Ini adalah tupai. Salah satu hal yang ditakutkan dari gigitan tupai ialah dapat terkena bakteri Yersinia pestis yang banyak ditemukan pada hewan pengerak. Ini adalah burung makau. Makanan burung makau berupa buah-buahan, kacang-kacangan, serangga, dan seafood. Makau merupakan burung asli dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Ini adalah unta. Unta memiliki 1-2 punuk yang dapat menyimpan lemak atau cadangan makanan. Ini adalah orang hutan. Orang hutan adalah primata endemik Indonesia. Orang hutan merupakan salah satu hewan langka di Pulau Kalimantan yang terancam punah. Ini adalah burung merpati. Burung merpati memiliki akurasi tinggi, penglihatannya juga tajam. Cuma satu jenis merpati yang dikembang biarkan untuk kemampuannya, yaitu rock pigeon. Terima kasih. Terima kasih.